Cara membuka aura jodoh anda yang terhalang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saham sejahtera untuk kita semua Semoga seduluk dimanapun kalian berada selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT Dan senantiasa dijauhkan dari segala penyakit ataupun marah bayang Baik ya pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang masalah jodoh dan asmara Jodoh memang sudah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT Dimana dijelaskan bahwa setiap manusia itu diciptakan untuk hidup berdampingan dan berpasangan Dimana yang artinya satu sama lain sama-sama saling ketegantungan dan juga saling membutuhkan Namun tak jarang ya diantara saudaraku ada yang kesulitan dalam hal jodohnya Sulitnya mencari jodoh bisa jadi karena aura jodoh anda ini tertutup Hal ini yang menyebabkan anda kesulitan untuk mendapatkan jodoh sehingga tidak kunjung menikah Nah oleh karena itu ya saya akan berikan amalan cara membuka aura jodoh anda yang tertutup dengan sebuah amalan-amalan Baik sebelum saya lanjutkan ya silahkan bagi anda yang baru bergabung bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar saudaraku tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel saya Ya insyaallah ya nanti akan bermanfaat dan menambah wawasan anda di setiap pembahasan saya Baik berikut ini Amalan membuka aura jodoh anda Yang tertutup yang bisa anda amalkan Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Anda bisa mengamalkan amalan yang sudah saya sampaikan tadi Sebanyak 7 kali setiap selesai menjalankan sholat wajib untuk membuka aura jodoh anda yang tertutup Maupun membuka aura pengasian dalam diri anda Setelah mengamalkan maka tiupkan ketelapak tangan anda dan usapkan pada wajah anda Baik saudaraku itulah tadi amalan yang bisa anda amalkan Untuk membuka aura jodoh anda yang tertutup dan juga mampu untuk membuka aura pengasian dalam diri anda Dan jika saudaraku membutuhkan bantuan seputar masalah asmara dan juga jodoh Silahkan anda bisa menghubungi di nomor yang ada di bawah ini Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT Itulah yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat Dan terima kasih atas waktunya dan perhatiannya selama ini Dan saya Kang Sutiro pamit untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!